Berdemo, turun ke jalanan, menyampaikan aspirasi, teriak-teriak, silahkan saja Sampaikan itu karena memang dijamin oleh undang-undang, itu hak demokrasi warga Tapi untuk berdoa kepada Allah, kita tidak perlu teriak-teriak Allah subhanahu wa ta'ala tidak tuli dan maha mendengar permohonan kita walaupun dengan bisikan hati Maka dari itu dalam berdoa cukup dengan hati, hadirnya hati dengan penuh kelembutan, dengan penuh perasaan Omnibus law, itu kan hukum yang mengatur banyak hal, kurang lebih sapu jagat Ada sebuah doa yang sangat lengkap, doa itu juga disebut doa sapu jagat Doa ini memiliki keutamaan, karena dia mencakup banyak hal Sayyidina Anas bin Malik r.a Meriwayatkan bahwasannya Rasulullah s.a.w Itu selalu berdoa dengan doa ini Karena disitu artinya Rasulullah seringkali berdoa dengan doa ini Tidak asing doa ini kita sering mendengar dan melafadkannya Karena memang demikian tuntunan dari Nabi yang diamalkan oleh para sahabat Dalam penjelasannya Imam Muslim mengatakan bahwa Sayyidina Anas bin Malik itu kalau berdoa juga Selalu diakhiri atau diawali dengan doa ini Kalaupun dia harus berdoa dengan doa lain Dia akan tutup dengan doa ini Ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 Ibnu Hajar al-Asfalani juga menjelaskan bahwa Tidak ada satu Nabi pun yang diutus Melainkan mereka berdoa dengan doa ini Jadi ini doa yang luar biasa yang diajarkan Allah Kepada para semua Nabi Maka dari itu Kita tidak patut melewatkan doa ini Karena ini doa sapu jaga Doa omnibus Yang bisa merangkum semuanya Semua ada disini Semua kebaikan di dunia Dan semua kebaikan di akhirat Ada dalam lafal doa ini Jadi ini walaupun doa yang biasa kita pelajari Dari sejak kecil Kita baca sejak kecil Memang tidak salah Dan ini harus terus diamalkan Yang terpenting bagi kita adalah Menghayati kembali Makna dari doa ini Doa yang luar biasa Ada tiga permohonan dalam doa ini Yang pertama adalah Kita minta Atinafid dunia Asalnya kebaikan di dunia Apa itu kebaikan di dunia Kebaikan itu artinya Kita terhindar dari kejelekan Kita mendapatkan yang baik-baik saja Sangat banyak sekali kebaikan di dunia Nikmat-nikmat beramal soleh Pujian yang baik Kebaikan-kebaikan berupa harta Pujian Ilmu yang bermanfaat Istri yang soleh Suami yang baik Anak-anak yang baik Semuanya adalah kebaikan di dunia Itu yang kita mintakan seluruhnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua yang kita mintakan adalah Kebaikan di akhirat Apa itu kebaikan di akhirat? Sangat banyak juga Kita sangat membutuhkan Kebaikan-kebaikan dari Allah Yang harus kita mintakan Berupa Kemudahan dalam hisam Minta syafaatnya Rasulullah Minum di telaga kawthar Dan kita minta dimasukkan oleh Allah Dalam kenikmatan tertinggi Yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Dan berbagai kebaikan akhirat lainnya Kita mintakan kepada Allah secara lengkap Yang ketiga Kita minta diselamatkan dari siksa nalaka Termasuk dalam kandungan doa Yang ketiga ini Adalah permintaan kita Untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan Yang bisa menjurumuskan kita ke dalam neraka Kita minta dijauhkan dari perbuatan haram dan dosa Kita diberikan petunjuk Kita minta petunjuk kepada Allah Agar bisa meninggalkan hal-hal yang subhat Yang nanti akan menjurumuskan kita dalam keharaman Tiga hal yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu lafad du'a ini Imam Nawawi dalam akhirnya mengatakan Bahwa kebaikan di dunia itu bisa dirangkum dengan dua hal saja Yang pertama adalah ibadah Dan yang kedua adalah al-afiyah Dua kenikmatan dunia ini Yang kita mintakan sudah cukup sebenarnya Kenikmatan beribadah dan kenikmatan afiyah Ibadah dan afiyah Afiyah itu artinya kurang lebih kesehatan Orang bisa saja dia sehat Tapi dia tidak diberi kenikmatan ibadah Dan orang yang nikmat beribadah itu Itu juga dia harus dalam kondisi yang prima Dalam kondisi yang afiyah Orang yang sakit-sakitan itu kurang Bisa menikmati ibadah Rasulullah beribadah sedemikian berat Itu karena Rasulullah mendapatkan afiyah dari Allah Bisa berdiri berjam-jam Para sahabat pun begitu Bisa bangun malam Sedikit sekali tidur Kenapa mereka selalu fit Inilah afiyah yang dimintakan Kebaikan di dunia yang tidak semua orang mendapatkan Maka kita mintakan ini kepada Allah Kebaikan di dunia berupa Kesehatan al-afiyah Dan kenikmatan dalam kebadah Kemudian menurut Imam Nawawi Kebaikan di akhirat cukup dua Yaitu mendapatkan surga Dan mendapatkan ampunan Allah Yang jelas Ini adalah doa yang sangat luas Dan merangkum banyak hal yang kita mintakan Yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia Dan yang akan kita butuhkan dalam kehidupan kita di akhirat nanti Mudah-mudahan Kita semua mendapatkan kebaikan di dunia Kebaikan di akhirat Dan dijauhkan dari api raka Terima kasih